Halo Bunda, Assalamualaikum Hari ini Bunda Amoy mau bikin kue kacang pakai kacang kupas ya bun Karena kemarin sempet ada yang tanya bisa gak bun kalau bikin kue kacang pakai kacang kupas Jawabannya tentu saja bisa dan hasilnya lebih bagus ya Untuk kacang kupasnya Bunda Amoy spill ya Ini untuk harga 1 bungkus berat 350 gram ini Berkisar antara 13 ribuan Bunda Amoy cuma pakai 250 gram saja Kemudian Bunda Amoy panggang sampai matang Biasanya Bunda Amoy sangrai Tapi kali ini Bunda Amoy ingin coba dipanggang ya Setelah dipanggang kurang lebih 15 menit dan sudah matang Lanjut kita ke proses berikutnya Di sini saya akan blender hingga halus Siapkan 250 gram gula halus Jangan lupa masukkan kacang yang sudah kita blender tadi ya Untuk bahan kering lainnya ada 500 gram tepung terigu protein rendah Satu bungkus vanili bubuk Setengah sendok teh garam Aduk bahan kering sampai tercampur Kemudian untuk bahan lain disini ada 500 ml minyak goreng kemasan Masukkan secara bertahap Kemudian aduk sampai tercampur Kenapa disini saya masukkan secara bertahap Karena untuk takaran minyak gorengnya ini tidak pasti ya bun Tergantung dari kelembapan tepung terigu yang bunda-bunda dirumah gunakan ya Karena setiap tepung terigu itu memiliki tingkat kelembapan yang berbeda-beda ya bun Jadi tidak bisa ditentukan sama banyaknya untuk takaran minyak gorengnya Disini bunda-bunda aduk menggunakan tangan saja Saya pastikan sudah bersih ya Untuk kira-kira hasil adonannya seperti ini ya bun Jika kita gepalkan kemudian kita patahkan Dia akan lentur dan tidak mudah hancur Untuk sisa minyak gorengnya ada 175 ml Jadi keseluruhan yang kita gunakan totalnya 325 ml ya Lanjut ambil secukupnya adonan alasi menggunakan plastik web Kemudian tutup kembali menggunakan plastik web Lalu pipikan menggunakan roll pin atau bisa juga menggunakan gelas Untuk ketebalannya disesuaikan kembali dengan selera bunda-bunda dirumah ya Disini bunda amai kira-kira ini tebalnya setengah cm ya bun Jika dirasa ketebalannya sudah pas dan rata Lanjut kita akan cetak menggunakan cetakan Kemudian untuk cetakannya ini juga kembali lagi disesuaikan dengan selera bunda-bunda dirumah ya Bisa menggunakan cetakan bulan, bunga Disini bunda amai pakai cetakan bintang ya bun Cetak tekan seperti ini Dia untuk teksturnya ini tidak lengket ya Jika sudah langsung susun di atas loyang yang sudah saya olesi menggunakan margarin Lakukan hal yang sama hingga selesai ya Setelah selesai kita bikin untuk bahan olesannya ada 2 butir kuning telur 1 sendok makan kental manis Kemudian ada 1 sendok makan minyak goreng Secukupnya pewarna makanan warna kuning telur Aduk sampai tercampur rata Jika sudah tercampur rata seperti ini Siap untuk kita oleskan di atas kue kacangnya Lakukan hingga selesai ya Langkah selanjutnya Taburi di atas kue kacangnya menggunakan wijen agar tampilannya lebih menarik dan juga cantik Jika sudah langsung saja kita akan oven kurang lebih selama 40-45 menit Atau sampai bagian bawah kuenya itu kering Jika sudah matang biarkan hingga dingin Jika sudah matang biarkan hingga dingin kemudian masukkan ke dalam toples dan siap untuk kita jadikan sebagai kue lebaran nanti Ternyata bikin kue kacang pakai kacang kupas Jauh lebih mudah tanpa ribet dan tentunya soal rasa sama-sama enak ya bun Tapi menurut bunda amoi ini jauh lebih cantik karena warnanya itu tidak terlalu gelap Dan ini sangat cocok sekali jika dijadikan sebagai ide jualan loh bun Karena untuk satu resep ini menghasilkan 1,2 kg dan hasilnya cukup banyak dengan model yang sangat ekonomis Pokoknya bunda-bunda di rumah wajib riku kue kacang resep dari bunda amoi yang satu ini ya Dijamin berhasil rasanya juga enak Pokoknya ini sangat recommended sekali ya Oke bunda cukup sekian untuk video hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video bunda amoi berikutnya ya Saya Ahiri Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!